Kanwil DJBC khusus Kepri, Bares Krim Polri, KPU Bia Cukai Batam dan Lantamal 4 kembali gagalkan penyelundupan benih-benih lobster senilai 15,1 miliar rupiah. Warta Kepri Co. ID, Karimun, Kanwil DJBC khusus Kepri, Bares Krim Polri, KPU Bia Cukai Batam dan Lantamal 4 kembali gagalkan penyelundupan benih-benih lobster senilai 15,1 miliar rupiah. Aksi pelaku digagalkan di perairan Pulau Numbing Kabupaten Bintan pada Senin, 25 November 2024, di mana benih akan dibawa ke luar perairan Indonesia secara ilegal. Hadir bersama memberi keterangan pers, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kepri Adang Noe Groho Adi, Direktur Tindak Pidana Tertentu Brikjen Pol Nunung Saifudin, Wadan Lantamal 4 Kolonel Laut, P. Ketut Budiantara menjelaskan pelaku menggunakan Higgs Speedcraft bermesin 4X200PK. Dijelaskan juga ini pengagalan untuk yang ketiga kali di wilayah perairan Kepri secara berturut-turut. Benih-benih dikumpulkan dari Pulau Jawab dan perairan Barat Sumatera. Dengan titik pengepul di Provinsi Jambi. Video Aziz Maulana Simak video selengkapnya. Pengagalan penyelundupan ini, ini yang di Karimun sudah yang ketiga kalinya ya. Yang ketiga kalinya yang dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Baris Kempolri, Biasukai, dan Lantamal. Sebagai mana rekan-rekan ketahui bersama, untuk yang pertama dan kedua, kita hanya bisa mengamankan barang bukti BBL dan HSC saja, atau X Speedcraft. Alhamdulillah yang ketiga ini, kita berhasil mengamankan empat orang tersangka sehingga bisa kita lanjutkan proses penyidikannya. Pak, modusnya seperti apa? Kemudian, apakah ada hubungannya dengan penangkapan yang pertama dan kedua yang ketiga ini? Untuk modusnya, hampir sama dengan yang kemarin, yaitu mereka mengumpulkan BBL ini dari wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, kemudian wilayah barat Sumatera, dan dikumpulkan di wilayah Jambi, baru diperangkatkan atau diselundukkan ke luar negeri. General, tadi ada enam kali ya total, bisa disinggalkan atau di mana saja? Di wilayahnya di mana saja tadi dari enam penangkapannya? Yang pertama, yang ketiga, yang tiga ada di sini, kemudian dua di wilayah Jawa Barat, yang satu lagi di Lampung. Dengan modus yang sama? Dengan modus yang sama. Apakah ada hubungannya, Pak? Pemain dari Baby Lobster ini tidak banyak rekan-rekan. Mudah-mudahan kita setelah ini bisa mengembangkan kepada pengepul yang ada di wilayah Jambi, dan juga pemilik ASC, bagaimana tadi kita sampaikan, mungkin pemilik ASC ini tidak banyak. Ini bisa menurunkan secara signifikan kegiatan penyelundupan Baby Lobster ini. Pak, ini apakah dalam informasi dari baris krim, kita kembangkan di lapangan, sinergi dengan lantaman, supaya kita mengatur bagaimana strategi penyekatan-penyekatan. Dalam perjalanannya, mereka ini melakukan perlawanan. Perlawanan itu membuang benda-benda untuk menghambat laju tergerakan kita. Terutama yang dibuang adalah jaring. Nah, ini untuk menghambat laju kita. Tapi kita bisa melakukan strategi penyekatan-penyekatan, akhirnya bisa kita hentikan. Dan tentu tidak bisa kita anggari, adanya penturan. Kita harus bid. Jadi, kejadian atau juga yang mudah bisa kita selamatkan. Mungkin itu ya. Pak, Pak Anwil, mana pemerintah dibayar Pak Anwil? Kita melakukan koordinasi dengan pihak ini, sehingga berkas perkara tidak akan terjadi pulang balik. Dan setelah dinatakan letak, tentunya penanti diserahkan ke kejaksaanan dari Tanjung Balai Karimun untuk segera menemukan ke penampilan negeri Tanjung Balai Karimun. Kalau kita ingat, banyaknya sekali lagi yang ingat tempat dan mantaman, Pak, tidak hanya pemerintah untuk panor ini, juga sekarang apabila sudah mulai berubah wujud dari yang padat, dari tadi sudah menulai ke batang, yaitu dalam bentuk cairan. Sehingga, ini pelaku-pelaku ini sudah mengetahui, sudah lebih maju ke modusnya. Dan tentunya dari Satgas tadi yang sudah dipaparkan, mereka dipindahkan lagi, menggunakan jalur yang sudah diketahui oleh teman-teman tadi. Mereka akan melakukan mungkin jalur yang lain. Dan tentunya, masukkan kepada Satgas, dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang mungkin orang menyatakan pelabuhan ikus, tentunya menjadi tangan yang besar ke depan untuk mengungkap kasus-kasus yang tentunya, diharapkan sebenarnya tidak akan terjadi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.